Selamat datang di Pekoteknologi, berita dan ngosip teknologi. Gue aja kipaung hujan dulu. Hujan banget. Hujan banget ya. Pertama kita para depannya kalian yang katanya paling terupdate, terkini, terjujur. Dan bukan review dong. Emang kayak gitu? Iya. Ya salah deh. Kaga, bener gue. Ya udah lah ya, ini bukan review. Bukan review. Jadi dari info pertama dulu ya. Nah ini infonya apa dulu sih? Info kita ya sebenernya kita sorry banget nih. Telat. Gini, gitu ya. Karena ini lalu lupa ada juga. Yang request kita bahas Z9 sama GT20. Iya, jadi tujuannya kita membahas duluan adalah untuk fusion. Iya. Sudah jelas dong, kita ini adalah hamba konten. Hamba traffic ya. Kita akan melakukan apapun. Enggak bercanda ya. Tapi ya gitu. Tapi soal ngomongin review dulu kali. Dari Z9 dulu kemarin. Z9. Itu menurut lu gimana sih? Se, 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 se. HPnya bagus. Cuma ada GT20 aja. Kasian gue. Iya sih. Sebenernya itu doang sih. Jadi yang terjadi adalah di komunitas itu langsung mendang-mending kenceng sekali ya. Bener. Dari... Tadi gue pikir bakal di mendang-mending sama X6. Ya. Atau X6 Pro lah gitu ya. Tapi tiba-tiba dateng nih. Nih si kampret ini satu ya. Luar biasa memang HPnya gitu. Tapi ya itu bagus-bagus aja sih. Lu ngomongin software. Lebih bagus Pantos. Lebih jelas ya. Kamera juga. YMX8 berapa sih? 882. Ya, 882 gitu. Ya lebih bagus di IQ lah. Karena kan kalo ngomongin review yang keduanya. Infinix GT. Nah ini kan ada bug ya. Ada bug. Gimana ini? Iya. Ada bug kemarin ya. Kemarin. Lu kalo yang belum nonton review silahkan tonton aja. Itu kemarin kita menemukan sebuah bug. Gak kita sih. Banyak sih ya. Ya salah satu jagat review juga ternyata ya. Bug soal kamera. Itu bugnya luar biasa aneh gitu. Dan sorry juga gak ada tes kamera belakang. Karena sebenernya hasilnya sama aja gitu ya. Gue gak ngerti sih kenapa sih alesannya. Ya karena kita juga gak mau terlalu panjang durasinya. Itu aja udah 17 menit. Apa 19 menit ya? 19 menit. Itu buat di gamenya banyak banget. Jadi kayak yaudahlah kosongin. Karena ya lu bisa liat juga review di tempat lain gitu. Dan gue rasa orang mau beliin Infinix itu gak begitu liat kamera sih. Bener. Ya aneh aja gitu. Gak ada ultrawat. Iya pasti kan udah langsung game aja gitu kan gitu. Dan ngomongin si Z9 atau Z9 5G ini gak ada ultrawat sih menurut gue sih fun. Gak apa-apa juga gitu. Jadi kayak bingung ya. Iya makanya kalo misalnya performance ya udah lu cari performance gitu. Lu jangan cari kameranya itu lu tolol namanya gitu. Tapi kita kan harga 4 juta banyak yang punya kamera bagus. Kalau mau kameranya silahkan cek V30. V30e ada. Redmi ada juga. Ada juga tuh beda. Beda segmentasi gitu. Tapi ya. Tapi itulah serunya di dunia kita. Terutama nyantek ini ya. Karena kita membebaskan orang komen apa aja. Iya. Tapi ada orang yang suka mau ultrawat sampe 4 jutaan ya. Gue sih. Ultrawat. Ultrawat. Iya iya iya. Sampai sekarang tuh. Oh iya sedikit soal ultrawat ya. Ini sebenernya ya. Ultrawat di hape mid-range itu lumayan gak kepake sih. Iya maksudnya. Oke itu kan gak bisa dibanggain. Iya. Maksudnya lumayan kayak. Ini buat apa sih? Gitu ya. Terutama kalo buat malem ya. Itu malem udah kacrut abis sih. Udah gak akan pake sama sekali. Gak akan pake. Walaupun mungkin ada orang-orang yang pengen main kayak 0,5 kali. Mending beli iPhone XR. Waduh. Eh XR ada ultrawat gak sih? Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Yang berarti iPhone 11. 11 ya. Ya itulah. iPhone-iPhone jelek. iPhone jelek itu. Jangan dibeli ya. Tapi ya seperti itu kira-kira. Dan Infinix kemarin yang kita dapet itu dari Infinix Indonesia ya. Dan tulis disclaimer juga ya. Jadi kalo misalnya kalian mikir kita ada manipulasi gak ada sih. Dan kalo yang nanya soal suhu ruangan itu sama ya. Kita ruangannya tuh gak yaudah ruangan yang sama. Bentar nih ruangan kita nih. Tuh kasih tau apa. Kasih ke layar nih. Kasih ke layar tuh. Tuh. Ruangan kita ada nih 27 derajat Celcius ya. Iya. Di zoom kok. Di zoom. Di zoom ya. Ini 27 juga karena lagi dingin aja. Karena hujan biasanya. 28. Biasanya 28 gitu. Kadang 40 kalo gerim. Gak ada 40. Gak ada. Gak ada. Masa 40 kita mati disitu. Gila. Tapi itu ya kira-kira temen-temen ya. Jadi tidak ada prasangka buruk ya. Iya iya iya. Lalu gue liat juga ada komentar gini di. Apa? Oh bukan itu. Gak bukan bukan. Salah. Jadi ada komentar di infinicated temporary. Di bawah disclaimer tuh ada yang komen katanya. Ini karena pinjeman ya jadinya gak selepas biasanya. Eh salah lu. Kita tidak peduli. Gue mau jawab yang lain cuman gak enak. Iya gitu ya. Kita gak peduli gitu. Yang lain. Mungkin lu ngeliatnya. Kita sebelumnya. Kita sekarang tuh. Ya kalo bagus ya bagus. Gitu aja udah segampangnya tuh. Iya. Padahal nih. Padahal ya kalo lu cek scriptnya. Kalo lu cek videonya. Soal Infinix itu pedes banget. Ngomongin software. Itu kacau balau. Lalu ngomongin charger. Ya. Itu kenapa tuh. Gak nge-charge. Aneh sekali gitu ya. Aiko. Aiko. Ya. Aiko juga kita deket banget sama Aiko. Tapi tetep aja kita keluarin semua. Gitu. Tidak ada. Dinyantek itu. Namanya driving-driving konten. Gak ada. Ya cuman ya itu sih. Kita ngerinya. Karena kita itu gak panas handphonenya. Beneran gak panas. Maksud kita kan panas tuh. Konteksnya tuh kalo misalnya tangan kita gak nyaman lah ya. Part 3 itu udah panas. Kalo hangat. Tangan kita keras-hangat. Yaudah wajar. Semua game pasti bakal gitu. Cuman kalo sampe panas banget. Part 5 itu gak. Di sini juga. Iya. Gak tau sih apa yang terjadi. Katanya legawa gadget juga. Katanya. Adem juga katanya. Ada yang panas. Sampai Tediko panas banget. Tediko katanya. Ampe 60. Makanya. Yang ngerinya. Nanti lu beli semua. Barang-barang kayak punya Tediko. Takutnya lu panas. Iya. Takutnya. Takutnya. Takutnya gini. Soalnya brand itu. Biasanya. Kalo sebelum ngasih reviewer tuh. Dikasihnya agak-agak bagusan dikit. Sebenernya. Ada indikasi itu. Ada indikasinya gitu. Jadi. Ketika sampe consumer. Kacau balau gitu. Makanya. Banyak kayak Infinix Note tuh. Direview bagus-bagus. Bukan tech reviewernya yang bohong. Enggak. Enggak bohong mereka. Infinix nya yang kacau. Gak tau tuh. Cuman ya. Itu semoga jadinya. Jadi. Ya paling jelas. Sekarang Infinix tuh. Ya. Handphone itu masih belum bentuk. Iya. Emang OS nya aja. Jadi masih belum bener. Dari produksi berarti belum beres juga. Berarti masih ada gaca-gacanya gitu. Tapi baguslah. Dia udah punya handphone yang bisa rata kanan lancar. Iya. Gue suka sih. Ini 8200 ya. 8200. Maksudnya. Daripada. Dia Dimensity nya. Kemarin kan jauh banget. Dari 60. 80. 80. 802. Sebenernya naik 2 generasi. Cuman emang 2 generasi tuh. Berasa banget. Berasa banget sih. Ya udah lah. Gitu aja ya. Lalu ada info juga. Kalau. Apa. Minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan ya. Oh iya. Minggu depan kita. Sudah mulai berangkat ke Komputek. Akhirnya. Untuk teman-teman ya. Udah menonton ini. Terima kasih untuk support kalian. Kita akhirnya bisa berangkat ke Komputek. Gitu. Dan tolong. Iya. Dan tolong untuk support juga ya. Video-video Komputek kita itu. Itu emang disponsorin brand. Udah. Emang. Emang udah pasti. Kenapa disponsorin. Karena. Tidak ada duit. Gitu. Kan jauh ketewaan nih. Buat ke JCC. Kita disitu gak review. Tapi kita akan. Rame-ramein aja. Brand mereka gitu ya. Iya. Cari tahu info terbaru. Yang ada di Komputek sana. Iya. Jadi tolong untuk support. Dan like. Dan share. Dan komen. Semua Komputek gitu. Luar biasa. Jadi. Ngomong Komputek. Juga ada yang ke luar negeri. Di hari. Per hari ini. Ke Dubai. Poco. Luar biasa ya. Kalau kalian lihat ya. Ada Youtuber Cupu. Iya. Sobat HP. Sobat HP. Lalu. Emang media disini. Iya. Sama media ya. Teman-teman kita juga. Itu mereka pergi ke Dubai. Bukan lagi liburan ke Cappadocia kan. Enggak. Turki. Turki. Beda ya. Beda ya. Beda ya. Ya itulah ya. Lagi ke Dubai. Bukan dia mau ini. Cuman ada yang mau launching guys. Ini juga kita senggol. Instagramnya Poco. Yang ngasih. Apa. Chill. Chill gitu ya. 80%. Berarti sebentar lagi ada HP baru nih. Kira-kira apa ya. C63. Blom. 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 Blom fasih. Yakin gue. Gak mungkin lagi yang lainnya. Tapi itulah. Kita tunggu aja kelanjutannya. Harusya per hari ini. Per hari ini udah update lagi. jumlah. jutu. Harusya launching global nanti kita kasih-kasih aja deh. Lalu info yang lain. Nah ini info luar biasa ya. Harus gue baca karena luar biasa. Nah ini dari Vivo. Kita sempet bilang. Untuk Vivo itu. M decision ini sepertinya sedang merajai. Yes. dunia smartphone kita ngomongin dari y100 y100 itu bagus stereo lalu ke V walaupun mono tapi bagus ya udah gitu chipset baru-baru muncul satu entitas namanya Ivo y28 dengan tagline menyala desainnya menyala baterainya nyala bangku nyala bangku ya nyala-nyala dibakar lalu ini tapi di ini baterainya 6000 Oh kenceng banget nyala baterainya kan desainnya juga bagus ya kayak ala-ala flagship gitu ya chargerannya dapat 44 kuat Oh keren dong IP rating 64 speaker stereo emang-emang Vivo itu logikanya kebalik ya Kenapa Yesiris dikasih stereo V nya kagak nggak ngerti gua juga gitu lalu ini harganya udah keluar nih untuk 6128 harganya 2,4 juta kurang 1000 ya udah gitu 8128 2,6 juta kurang 1000 lalu yang tertingginya 825 63 juta kurang 1000 dengan SOC g-85 juta g-85 haa layarnya SD plus 90 words wah mungkin mahalnya di charger kali enggak udah malah 4 tahun awet ya ada 4 tahun proteksi ini ada nggak sih dia kalau ada sih sama beberapa kaya real ya gitu ya jadi gua nggak tahu sih ini tiba-tiba tuh muncul aja gitu kayak gue detect itu sama temen gue eh si review gadget Indonesia ya silahkan cek itu cek gua muncul gua cek gelapan nih harga tiga juta kurang 1000 siapa yang mau beli harusnya susah harusnya 4 juta mending-mending langsung ke Y100 ga sih iya kan tapi nggak tahu lah itu ya apa yang terjadi di dunia-dunia bawah ini gitu kalau brand besar itu emang kadang-kadang ini kan besar ya Vivo ya Vivo Realme itu besar itu tapi kalau udah main ke bawah agak kocak HPnya gitu ya sudah lah masih ada sih itu chipsetnya Mediatek ya udah lah ya lalu ada info lain nggak kalah penting ya ini ini dari dari India dulu nih enggak realme dulu c63 realme c63 juga rilis ya udah ada infonya luar biasa juga ini pakai Uni SoC T6 12 lalu 6,7 inch layarnya IPS 90hz bagus SD plus lagi-lagi ada fitur 48 bulan tetap lancar 48 bulan tetap lancar alias 2 tahun bapak kau empat 48 bulan oh iya 4 tahun ya biarkan hujan-hujan ini suaranya ya lagi-lagi jadi ini kesamaan lagi-lagi dari Vivo dan realme yang menjual G85 ya ini eh nggak mirip-mirip ya SoC low cuman dijual 4 tahun nanti lag itu gimana loh giganya karena itu low power ya emang nggak ngelak karena udah ngelak gitu ya tapi ini lumayan harganya gitu untuk untuk ini ya maksudnya bisa bersaing lama itel harganya 6128 itu 2 juta 100 kurang seribu lalu 8 giganya 8128 2,3 juta kurang seribu jadinya terlihat oke nih realme karena Vivo nya gawat darurat udahlah gue makin males sama fitur 48 bulan tetap lancar sih ini diawali sama Oppo sih ini iya Oppo an***** juga nih influence saudara-saudaranya wih Oppo juga keluar kemarin nih dari Renault no Renault kan oke kan maksudnya speknya tinggi gitu yang bau-bawanya ikutan gitu 48 ya iyalah ini kayak pembodohan pakai RAM ekspansi gitu iya iya maksudnya kayak anti ngelak ya emang segitu-segitu aja sih lu nggak akan bisa running Genshin sih gitu ya nggak gimana-gimana sih dan dan setiap infonya tuh 48 ya berdasarkan tesnya dia aja maksudnya nggak menjamin kalau penggunaannya kita kita orang gitu lho iya kalau kita pakai ya banyak aplikasi ya udah itu resiko kita kan tolong iya makanya nih diinfo lain ini lebih menarik sebenarnya sih ya realme ya ya ini ya ini akhirnya oke ya realme GT 6T launching di India ini bagus nih beneran guys ya ini speknya ini 7 plus gen 3 ini tuh udah kita omongin dari jauh-jauh hari lu silahkan scrolling aja ya Beko teknologi tuh yang lama-lama Iya ya itu udah itu bagus banget itu kayak flagship 12gb 512 ya lalu ada apa 9 layer cooling 10.000 mm ini ya sebelumnya ternyata rp-cember ini gede banget gitu di layar 6000 nits ini mantep banget sih ya enggak tahu nih ngebunisnya HBM apa HBM ya bagus ya lalu ini keluar sebentar nih harganya juga nih 8128 ya ini di 5,9 juta wah sini timur ya 8256 nya 6,3 juta terus 12 GB 6,9 juta 12 512 7,6 juta dimana sebenarnya ini bagus banget kalau misalnya masuk Indonesia yang 12256 nya 7 juta aja tuh bagus sih ya walaupun gue yang pokok lebih murah ya ya tapi masih oke sih tapi pasti ada pembedanya gitu biasanya kalau karena pokok itu biasanya untuk ngomongin software sama realme dia masih ya gitu lah ditambah kadang kalau pokok kemarin di cutting kan kayak dari bodinya plastik ya bodoh kita belum tahu nih ya pasti karena harga murah pasti ada yang dikat juga biasanya kalau realme dia itu setara sama yang dikasih gitu ya nah ini oke banget yang dimana tapi kalau kita lihat historinya ke belakang emang sih ya India dan Malaysia itu lebih murah dibanding Indonesia tapi gue berharap sih sama lah harganya ya 7,2 lah 7,2 lah lebih dari 200 ribu lah ya maksudnya ini oke loh karena 7 plus Gen 3 ini adalah salah satu SOC yang dimana ini harusnya menjadi yang murah tanda kutip ya murah tanda kutip tapi punya fitur seperti lapan gitu flexi flexibnya gitu jadi oke banget gitu tapi ngomongin oke ada yang oke lagi nih kayak iklan kita kali ini iya iklan apa tuh Ger ah gue belum diberikan ini ya ada dari reveal ada event nih guys ini silahkan untuk ikut-ikut aja ya ini ada event reveal setup PC nyantai ini udah kita spil di community di YouTube ya ya kemarin juga sempet story juga ya sempet story juga ini eventnya tuh anak-anak discord tuh jadi discordnya emang kayak gua pribadi lumayan jarang cuman jalan nih tuh discord ya orang-orang ya luar biasa gitu ini share setup aja sampai tanggal 27 Mei ya yang menarik tuh bisa dapat hadiah 50ribu lumayan ada dua orang yang bisa menangin karena disini ada dua tema yang itu setup agak lain sama setup ciamik gitu ya jadi ada setup yang agak-agak komedi komedi dan setup yang bener-bener oke kapan lagi kapan lagi lu cuman modal foto doang tapi bisa dapat duit goca atau kalau belum pernah masuk ataupun menang di tempat-tempat lain siapa tahu disini masuk nah siapa tahu setup lu kalau ke tempat yang lain-lain kan wah kureng nggak masuk gitu kan tempat kita masuk ini udah lumayan juga sih tapi yang nggak submit sih tapi lumayan cepet-cepet aja buka discord kita yang linknya di deskripsi itu ada langsung tuh event lagi jalan tuh sampai tanggal 27 Mei ya jadi silahkan join aja linknya ada di video di deskripsi kita bahas soal si Redmi nah ini ini juga nih akhirnya yang kita komenin ya dipakai juga media akhirnya Redmi 13 sudah mulai muncul ke permukaan ya sesuai dengan ketakutan kita ya karena memang Redmi 13 itu kemarin itu yang paling agak-agak kentang sih ya dan banyak yang komenin soal YMMC karena emang kapabilitasnya aja sebenarnya gitu nah ini juga ada udah ada leaknya ya desainnya itu itu masih kira-kira ya kayak kurang sama lah kurang lebih gitu kayak pokok 5 gitu ya ya lalu speknya nah ini menarik ini pakai Helio G91 yang nggak tahu Helio G91 kita pernah ngomongin juga ini emang support IMMC emang namanya tuh G9 gitu kayak seolah-olah bisa WPS kali ini oh gitu tidak ya G91 G91 kenapa D91 itu karena dari G88 jadi emang luar biasa ini dimensi T ya kayak tidak belajar dari kesalahan sebuah Helio oh sama lah itu Mediatek Helio ya maksud gue aku dimensi Helio Mediatek G91 ini nggak emang diperuntukkan untuk yang low banget gitu cuman emang tidak ada perubahan signifikan sampai website-nya juga kayak agak-agak ngasal gitu bego gitu fitur headlightnya berbeda tapi speknya sama kayak G88 iya kayak G88 padahal udah jelas fitur headlightnya itu bisa 18MP tapi di speknya masih 64 iya jadi kalau yang jadi sebagai konteks aja ya G88 itu 64 ya harusnya G91 ini support 100MP gitu harusnya kalau di website-nya itu kalau orang bener ya diganti dong harus ya kan ini enggak berbeda dikontrol A C V hoi face doang jadi beban banget dan fiturnya sebenernya agak basi ya kayak memang udah ini perlu pembaruan orang-orang udah tahu G88 jelek gitu iya lebih lagi pakai G91 aja nggak bisa nggak bisa gitu ini fiturnya ada driving mode ya ini ya itu fitur tambahannya kayak navigasi di terowongan terus better voice wake up ngapas lagi di jalan lebih ini kan buat yang pakai mobil berarti motor lebih tepatnya Oh gitu ya motor ya harusnya motor-motor sih ya kalau pakai mobil tapi Redmi 13 nah itu maksud gua point gue di sana gitu kenapa dia ya kayak gitu ya ya maksudnya nggak banyak berubah sih walaupun emang terkesan naik ya ini lagi-lagi untuk kalian kita ingatkan emang terkesan naik G88 ke G91 angkanya naik gitu tapi mostly sama aja nih kayak 680 ke 685 bener ini enggak berubah banyak lah gitu kayak paling kamera sih gua nggak tahu juga dan ini juga kabarnya G91 ada ultra-ultraan nggak salah deh ya saya ingat gue ya jadi ini tuh Redmi 13 nih ini tuh barengan sama Poco M6 ini yang gua dapet infonya di Facebook tadi gelap jadi tuh kayak mainan 13C dan C65 gitu jadi kayak desainnya sama SOC nya sama cuma beda di nama doang gitu sama penjualan paling kayak Redmi bisa dijual di offline Poco di online gitu jadi ya lagi-lagi yang sebenernya yang kasian adalah pokoknya karena Poco M5 ke M6 ini terasa downgrade aja gitu Iya dari G99 ke G91 ke G91 jangan dibeli Poco M5 itu G91 G99 nya itu gua udah coba main Genshin bisa-bisa aja gitu bisa-bisa walaupun emang parah starternya gitu tapi bisa nah G91 nih nggak nggak tahu nih gitu ya apakah dia Poco ini tetap menjadi HP performance atau endingnya cuman HP yang ada aja gitu harusnya sih nggak bakal masuk ya menurut gue itu agak bodoh sih kayak Poco M6 Pro ke Poco M5 tuh jauh loh jadi gitu ya iya 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 yang itu Pro 2,7 anjir iya makanya gue itu stupid banget kalau bisa masuk sih iya sih ya tapi nggak tahu ya ah tahu lah soalnya Redmi 13 nya juga harga 1,8 nah Redmi 13 dan C65 C65 Poco ya itu 1,8 kan ya berarti Redmi 3 mendingan beli itu gue sih kayak nggak tahu ini perbedaannya apa gitu dan fungsinya HP ini ini apa gue nggak tahu nih Redmi dan Poco ini nih ya kita lihat aja sih nanti ya jadinya bagaimana apakah kita akan atau ternyata ada hal lain gitu gue sih ngarep ya minimal ada fitur apa ya NFC adalah minimal sih redmi 12 ada NFC nggak sih? setelah gua ada deh ada ya? iya oh yaudahlah cuman ya udah membingungkan eh NFC nggak ada nggak ada nah minimal ada NFC lah ya tapi kalau harganya di atas 2 juta sama sama aja kayak vivo dan kawan-kawan sama realme juga iya nggak ada bedanya ah Xiaomi makin-makin nih jangan-jangan nih makin-makin Xiaomi ya sudah di atas makin bawahnya nih makin gitu luar biasa ya tapi yaudah kita tunggu aja buat nanti launchingnya apakah ternyata bagus atau hanyalah bualan HP ini hanya bualan gitu alias jangan di beli gitu nggak tahu nggak tahu nggak tahu siapa tahu bagus ya lalu kita berita yang terakhir ya ini lumayan nih Nubia Focus Pro 5G ini gue juga kaget ya gue kira tuh emang yang masuk ke postal itu adalah Nubia Neo Nubia Neo Nubia Neo karena Neo itu lumayan menarik loh di spesifikasi yang sama yang dimana spesifikasi kemarin itu T820 kalau nggak salah yang indesosinya itu setara bahkan lebih tinggi daripada 695 yang dimana itu bagus banget kekurangannya adalah IMMC doang yes nah Neo yang baru dikabarkan pakai WFS harusnya lebih oke dong bener IMMC aja orang nggak marah-marah gitu karena emang iya karena emang dia HP gaming udah kena bagus aja Nubia gitu ya jadi kayak yaudah gitu nah ini tiba-tiba muncul nih namanya Focus Pro 5G dengan desain mirip ITEL bukan ITEL sebetulnya Huawei ya nggak itu kayak kamera ini apa namanya Leica kamera Leica iya style style itu oh yaudahlah ada merah-merahnya juga iya gede-gede gitu ya gue nggak tahu mungkin yang lagi laku begini lagi-lagi ini luar biasa gitu nah ini pakai Uni SOC 760 yang dimana ini dibawahnya Neo ya kalau yang nggak tahu 760 itu mirip sama G9 tadi gue cek seharusnya iya karena dia pakai A76 eh Portek A76 ini bawahnya lah ini 8256 udah pakai WFS 3.1 gimana bagus banget karena nggak semuanya ngasih 3.1 kalau nggak salah ya iya biasanya 2 iya biasanya 2 gitu nah lalu ini kamera juga 108MP di chargeran 33W gitu ya nah ini yang menarik adalah di fitur yang ditawarkannya nih ini lumayan banget nih ini untuk Neo Vision Mobile Photography ini katanya punya 5 focal length sebenarnya punya 5.4 tadi gue baca oh enggak satu kan dihitung oh satu hitung ya iya 5 focal length yang artinya adalah yang kalian nggak tahu nih kalau lihat review-review Xiaomi 14 tuh ada tulisan berapa mm iya itu ngezoom jadi kayaknya ini akan menjual lusul zoom mungkin lusul zoomnya in sensor zoom lah iya lalu ada pas snapshot ya snapshot lalu ada RAW Super Night Mode wow RAW Super Night Mode jadi malem-malem mode malem tapi RAW hasilnya berani banget ya nah itu dia nggak tahu nah itu nggak tahu ya step lalu street photography lah dan juga 4K video ini ini bagus sih untuk gue terutama sih sebenernya highlightnya bukan ke dubianya tapi ke UNESOC nya iya gue ngeliat UNESOC ini sebenernya tuh secara potensi ya gue liat dari kemarin tuh bagus misalnya kita ngomongin Airtel S23 itu pake UNESOC T602 nggak salah itu bisa running di Genshin bawah walaupun nge-lag tapi bisa masuk itu oke iya dan dia support UFS dan di harga yang relatif lebih murah bener dibanding sama Snapdragon di Mediatek gitu walaupun emang secara nama ini Snapdragon eh apa secara nama tuh UNESOC pasti kayak orang-orang tuh yakin gue kayak ah jelek nih jelek nih tapi nggak karena secara secara ini oke yes UNESOC gue nggak tahu yang panggilnya UNESOC gue nggak tahu ya itulah gue pengen cobain juga sih sebenernya ini untuk T760 apakah bagus apakah sesuai klaimnya juga cuma kalau dari handphonenya sih yang LIM review udah megang tuh oke juga sih oke juga ya desainnya dan dia disini ada capture button tapi bentuknya haptic oh berarti emang buat fotografi pisang ya iya tapi nggak tombol bukan haptic kayak air trigger oh kayak bat kayak ini doang kayak ROG iya gitu oh bagus dong berarti dong sama disini sliding itu bukan third party ya enggak langsung di hapenya iya disini sliding kayak ini oh bagus ya berarti tapi siapa tahu itu bisa jadi game juga kan sepertinya siapa tahu gue nggak tahu ya ini Nubia masuk ke rana photography di mid-range dulu menurut gue lumayan lah karena dia flagshipnya kan udah jual performance kan ya red magic itu ya udah performance lah kameranya lihat sendiri kalau lihat review kita ya kamera depannya muka saya kayak buronan jadinya ya aneh banget tuh hape 50 juta cuman kamera depannya wauwau sekali karena dia di under display itu kurangnya cuman ya kita tunggu aja karena ini kenapa kita bahas juga karena Nubia gue lihat-lihat gak ada yang ngomongin sama sekali asian itu brand nih teman-teman yang nggak tahu mungkin ya Nubia itu udah masuk ke Indonesia udah resmi dia jualan juga resmi gue nggak tahu ngomongin service centernya gue nggak tahu gue belum tahu belum ada info soal service center yang jelas dia itu bukan barang BM takutnya orang mikir Nubia BM ya gitu nggak itu resmi itu resmi gitu jadi silahkan cek aja review kita yang sebelumnya kalau mau penasaran sama Nubia gitu lalu kita lanjut aja ke PACULOP PACULOP NUWIK ya langsung aja ke komentar yang pertama dari Jopanandi ini kampret nih orangnya udah lihat bang gue gimmick juga jaget lu adain lagi dong atau nggak recreate yang video pertama Maldi jangan lupa meja kancingin semua halus nah itu emang video kalau lu cek ya video lama harus liat teko ya lu lihat viewsnya aja 800 perek itu adalah video-video seru-seruan aja jadi gue penasaran sih 800 orang tuh ada yang nonton hampir sekarang nggak ya 800 numpang lewat doang ya numpang lewat penasaran gitu ini ada sih gue nggak tahu sih tapi kalau ada yang dari 800 itu silahkan komen aja ya luar biasa kalian terima kasih banyak gitu tapi yang jelas adalah itu sebenarnya journey aja sih dari kita bener pengalaman kita startingnya kayak gimana iya itu susah banget sih emang untuk bikin mungkin kalian mikirnya kita konsepnya cuma cuap-cuap ngomong-ngomong banyak-banyak bacat doang iya cuman sebenarnya kalau lu lihat belakang-belakangnya sih wah lumayan semua orang pernah alay gitu ya itu sebenarnya joget-joget itu terinspirasi dari insert kalau perhatiin tuh insert tuh abis ngomong tuh gitu ya lama-lama gue aneh sih emang gue lihat tuh sedih juga ya aneh aneh lucu anjir gue suka sih ah capek lah mendingnya tuh gimmicknya tuh yang pernah pernah ngobrol kayak kayak News Anchor News Anchor kayak gitu kan padahal ada yang ngomongin nggak pernah ngobrol ya biar terlihatan intelek gitu ya kita mah nggak ada gitu-gitu mending joget seru dan ngomongin kemejaan di kancingnya itu nggak muat ya udah nggak muat guys itu dulu masih badannya masih kecilan gitu sekarang udah kayak bakong sekarang oke lanjutnya gue masih muat kayak kemeja gue ya gua-gua ya lalu yang kedua lalu erotika lagi nih bang ya pacel of the week nih iphone kan pake NVMe dengan custom protocol dan udah lama sih pertanyaannya apakah WFS 4.0 secara speed baca tulis sudah mampu mengimbangi speed and NVMe yang ada di iphone yes udah udah tadi gua baca-baca dikit juga sih kita diskusi sebentar soal pertanyaan ini katanya sih dulu tuh NVMe nya itu lebih cepet daripada WFS tapi WFS 3.0 ya jadinya dan WFS 4 itu kalau nggak salah baru dipake akhir-akhir ini di 8gen 3 di 8gen 3 kalau salah ya 8gen 2 ya 8gen 2 8gen 2 gitu akhir-akhir ini jadinya saat itu kayak 2021 itu masih 8gen 1 seinget gua ya seinget gua ya 8gen 1 itu masih pake WFS 3.0.1 yang dimana NVMe 1.4 itu lebih cepet dan ngomongin latensi dan udah ada yang benchmark juga seinget gua ngomongin latensi read sama write nya tuh udah sama sekarang gitu dan dan akhirnya NVMe emang dia tuh melekat sama iPhone dia udah pake dan itu hasil RD RnD dari iPhone 6 dia dikenalin kalo usaha tadi tuh baca-baca dari iPhone 5 dipake di iPhone 6 yang dimana ya lu kalo ngeliat kesana kan udah jelas kan emang lagi-lagi ngomongin Aldi benar iPhone itu menjadi benchmark iya dong bener lah gak cuman iPhone nya doang sampe storage nya WFS itu melihat kayak NVMe bagaimana caranya kita setidaknya sama kayak NVMe WFS 4.0 itu kalo gak salah tuh lebih cepet tapi agak mirip-mirip sama NVMe iya tapi kalo ngomongin power itu lebih kecil NVMe jadi dia lebih lebih irit daya lebih irit daya lah gitu itu kan baik lagi sih lu gak usah mikirin yang penting iPhone 2 WFS udah enak deh walaupun 2-2 juga iya WFS WFS 2 pun emang terkesan lebih lambat terkesan lebih lambat terkesan lebih lambat kalo lu abis mage ROG iya kalo udah pake flagship WFS lebih lambat iya berasa berasa kalo lu abis pake flagship terus lu ke mid-transition terjadiin kita berdua ya sampe ngomong gua sama Aldi ini kayaknya lebih lama ya tapi ya itu karena WFS 2 dan 4 emang ada bedanya tapi bagus juga sebenernya ya intinya lu udah terjerat dari IMMC kalo bisa lah iya kalo bisa udah lepas dari IMMC 2 ya udahlah tolong lah itu G85 maka kalo masih duitnya terbatas gak apa-apa ya iya tapi ada juga 3 juta WFS itu kan duitnya 3 juta WFS jangan lah kalo ada duit nih 2,5 juta atau 3 juta ya udah langsung liat transient aja saran gua ya itu saran terbaik dari kita berdua nggak sih atau ngeliat brand lain tapi tahun lalu apa lu takut tuh malah OSnya kena masih pake merah kalo lebih baik nabung dah lu beli yang bagusan aja sekalian iya tapi kalo mau nyoba-nyoba sih boleh sih kayak starting point ngga starting point itu starting point itu selalu busuk pasti kan kayak gua kan gua pake Zenfone kan gua bilang kan nggak tapi kalo gua udah kerasin kalo gua ngulangi sih gua nggak mau ya kayak gitu lu lu pake apa awal-awal gua cari handphone yang bener dulu lah masa sih nggak awal-awal pasti kan lu ada kena genjutsu minimal dari temen lu lah oh sorry dong gua anti genjutsu emang gua beli sesuai riset gua oh gitu ya awal-awal HP lu apa sih Sony Xperia Pay oh iya Sony Xperia Pay terus pindah ke Redmi Note 3 yang itu yang udah bagus banget Redmi Note 3 ya kasrom-kasrom nah itulah muncul lah kasrom-kasrom gitu ya tapi ya iya tapi kalo bisa gitu kalo bisa sih ngumpulin dulu sih karena emang HP 3 juta tapi dapetnya G85 kayak tadi ya agak-agak kacerut sebenernya gitu kayak mendingan lu cari lu riset lah ada banyak kok HP yang tahun lalu juga bisa dilihat sih sebenernya sih 3 jutaan lebih oke gitu ya harusnya kita menunggulah setahun 2 tahun gua rasa entry level tuh udah rata pake WPS harusnya sih iya harusnya sih tahun depan sih kayaknya kayaknya selama SOC nya tuh gak resek rebranding lagi ya ya rebranding seperti yang lalu sama di Benziti ya di Mediatek kalau lu banyak banget tuh yang di rebranding iya Mediatek ya kayak kebanyakan rebrandingnya gua juga bingung itu dari bawah ke tengah gitu untungnya atasnya bagus iya untungnya atasnya bagus kalau bawah tengahnya tuh kebanyakan rebranding hati-hati dengan minjutsu lalu pertanyaan ketiga tapi itu lah jawabannya kira-kira ya udah sama sekarang NVMe sama WPS nah yang terakhir nih apakah IQZ9 dan Infinix GT20 Pro itu saingan by the way Pacol of the Week itu apa bang? kalau baru nonton nih si Tegar komen Tegar Sambodo ya halo selamat datang Pacol of the Week itu apa? ya mungkin beberapa juga liat ada komen sih tapi lupa gue liat pacol apa ya? pacol itu awalnya tuh gara-gara lu dulu iya kalau dulu tuh kayak instead kita ngomong ah goblok lu ah pacol gitu ah pacol gitu kayak manggil ke orang lu pada gitu ya misalnya kalau kasarnya goblok anjing gitu gitu kayak kalau gua Maldi ngomong eh goblok gitu itu kan kasar tapi friendly gitu gimana ya jelasin iya paham lah harusnya ya nah pacol itu yang gak kenal tapi lebih friendly iya lebih enak lah ngomong ya jadi kita emang nganggep temen aja sih sebenernya gitu dan kalian tuh dianggep aja gitu maksudnya kayak pacol itu yang nonton-nonton ini aja iya pacol of the week itu muncul kalau kita biasanya untuk ringkas apa merangkum komen-komen yang menarik sih menurut kita yes tapi emang gak bisa semuanya ya mohon maaf yang gak bisa dapet ya karena ini durasi berapa nih iya durasinya udah banyak nih tadi tuh gua mikir wah bisa nih mah berita dikit cuma 20 menit gak bisa juga ternyata pembohong go pembohong buat yang tidak ini tolong kasih komentarnya lebih oke lah iya boleh lah kasih minimal lucu lah iya boleh minimal lucu nah komennya menurut lu Z9 sama Iku eh sama Invenix saingan kan ini saingan lah itu jelas saingan itu saingan jelas harga sama harga sama performansnya masih tinggi jualan performans juga iya jualan performans gitu kalau ngomongin sintetis lebih tinggi Infinix tapi kalau ngomongin software lebih beres Z9 gitu jadi tinggal lu pilih yang mana bener sih bener sih lu butuh gak software lu butuh gak jangka panjang lu butuh gak service center yang lebih jelas gitu lu butuh gak nama brand gitu kalau lu gak butuh banget lu cuma pengen main game doang lu pengen cuma mau kerja doang kayak lu gak peduli sama foto sama software gitu-gitu silahkan game Invenix bener menurut gua ya dan gua rasa bug-bugnya itu itu masih bug-bug software bukan hardware ya kayak misalnya charger-an gua gak ngomongin kamera depan nih charger-an charger-an itu menurut gua itu software karena emang yang terjadi di sebuah charging handphone itu adalah disini ini tuh udah ada hardware sendiri gitu software-nya yang jalanin nah kayaknya software yang jalanin untuk narik power lebih tingginya itu rusak ya kayaknya ya jadi harusnya ada update gitu dan yang kita pakai itu udah update terakhir lah ya harusnya sih udah bakal aman ya iya sebenernya Invenix tuh susah banget buat gak dipilih iya susah-susah dibanding Z9 cuman ya Z9 itu bagus cuman walaupun tapi Invenix gitu juga banyak terkesan banyak gaca ya gitu ya nah itu dia iya kan jangankan di customer kayak kalian ya yang beli gitu di kita aja yang reviewer kan lu lihat sendiri ada yang ada sama ada yang panas kenapa nih sebenernya gitu yang pertanyaannya kan iya ada apa dengan Invenix gitu makanya Invenix tuh bener-bener harus berbenah sih gua pengen nyuruh Invenix tapi gua gak enak gitu iya walaupun dia udah nawarin kayak 2 tahun update sama 3 tahun security tapi ya kita lihat aja tes handphonenya ada yang panas ada yang enggak gitu loh ini masalah baru lagi iya masalah baru lagi kan iya masalah baru lagi kan gimana-gimana gitu tapi ya itu adanya sebenernya yang gua lihat di komunitas di tech reviewer temen-temen yang lain sih bagus-bagus 120 fps PUBG pertama iya lu bayangin gak? partnya 120 fps belum ada bener iya belum ada si ROG juga belum iya kita main HOK tuh Honor of King dia 120 gila iya Honor of King ada 120 ini ROG belum ROG udah-udah ini belum ya ini belum OPPO POCO F5 juga belum POCO F5 juga belum 60 fps doang udah 7 plus gen 2 loh POCO F5 iya lebih atas ya loh jadi kayak Infinix ini secara potensi bagus banget gitu kalau misalnya perintilan-perintilan ini kayak misalnya software hardware diberesin aja kelar brand lain kelar sih bener sih walaupun memang itu adalah sebuah kayak apa sih namanya kalau lu beli sesuatu konsekuensi dari lu jual hape murah ada yang dipotong apa yang dipotong? kayaknya sih bagian developernya kayaknya ya kalau misalnya potongnya kayak handphone lain lah fitur-fitur yang penting aja tapi yang utamanya udah jelas dia kan kebanyakan gimmick ya lampu gitu-gitu ya iya gak jelas iya gue rasa sih software ada iklan sih gak masalah sih gue rasa sih iya iklan gak apa-apa loh gak apa-apa daripada lu ngasih clean OS tapi jadinya begitu kan iya terlalu bersih tidak ada apa-apa terlalu bersih tidak apa-apa jadi lu kayak Samsung jadi Samsung aja ada bloatware iya aneh gitu jadi ya udah lah gitu jadi masih banyak lah kalau mau beli Z7 silahkan karena handphonenya harganya lebih murah juga lebih murah lebih murah bukannya jelek bagus banget ya bagus banget itu handphone gue suka juga cuma karena settingin gamenya jadi tinggal pilih sendiri lah selesai di dulu aja kalau mau beli X6 Pro biaya kalau dapet gitu iya nah itu X6 Pro juga ya salah satu ini kalau menang-mending mana X6 Pro sebenarnya X6 Pro tuh gak bisa menang-mendingin bukan karena jelek bukan karena terlalu bagus karena barangnya oraya kalau lu mau beli lu tengkulak tuh harganya udah naik gila 5,5 gila makanya jadi kayak ah capek gue juga kalau lu beli sendiri gak bakal rusak loh mempernya jadi ya udah bagi teknologi kita minggu kali ini berikan kita waktu istirahat buat syuting lagi nanti karena ini udah hari kemis sudah harus syuting lagi jadi ya udah sampai jumpa di minggu depan lanjut ngobrol guys dia terus t 떠� terus ti sampai jumpa ! turn